berikut ini cara mengganti huruf ataupun font di hp samsung dan cara mengembalikan untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut ini untuk mengganti font itu dari pengaturan sistemnya yaitu ada menu pengaturan ini silahkan dipilih nah yang ini kemudian letaknya itu di bagian tampilan pilih tampilan kemudian gulir ke bawah ada menu yang namanya gaya dan ukuran font silahkan dipilih setelah itu ada gaya huruf nah disini kalau kita ingin mengembalikan kalau yang default itu font bawaannya untuk menambah font lain kita bisa pilih unduh font jadi kalau yang unduh font ini kita bisa melihat ada yang berbayar ada yang gratis ada yang terbaru itu bayarnya bisa pilih e-wallet kadang ada juga pilih pulsa kalau mendukung jadi kalau yang gratis itu yang paling populer ada font dari Galaxy Game pilih disini kalau di Galaxy Store ini kalau kita ingin mendalor harus login dengan akun Samsung pilih lanjut dengan Google silahkan daftar dulu kalau belum punya nah ini login dengan email yang ada di HP kalian nanti pilih lanjut jadi ini akun Samsung kita sudah jadi pilih disini pilih setuju ini disuruh bikin ID nya kemudian nama pilih tanggal lahir kemudian pilih selesai kemudian disuruh masukkan nomor HP kemudian pilih kirim nanti akan ada SMS yang dikirim ke nomor HP kita silahkan masukkan kode verifikasinya disini pilih verifikasi nah ini sudah membuat akun Samsung pilih OK nanti dia otomatis mendownload font yang kita pilih tadi yaitu yang ini kalau tidak mau mendownload kalian bisa pilih disini nah itu lagi mendownload setelah selesai di download nanti kita bisa melihat disini nah itu kan sudah selesai nah akan ada di bagian ini pilih jadi seperti itu di gaya dan ukuran huruf pilih gaya huruf disini font yang barusan didownload untuk mengembalikan sama saja masuk ke bagian pengaturan tadi pilih bagian default jadi seperti itu itu saja semoga bermanfaat terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya